Halo guys, selamat datang di Garasi Drift Di video kita kali ini, kita akan jalan-jalan lagi ke Jepang Bersama Zerone Japan Dan 2 subscriber yang beruntung Kita akan jalan-jalan otomotif seperti biasa Di kota Tokyo, Kenagoya Osaka, dan terakhir Kita akan nonton formula drift Di Okayama Itu seru banget pastinya, tapi kita gak cuma akan Nonton formula drift doang, kita akan Drifting beneran di Jepang lagi Pake Nissan Sylvia S15 Kita udah di Tokyo sekarang Dan tepatnya sekarang kita udah Sampai di Liberty Wall Liberty Wall, kita mau ngapain disini? Mau belanja, karena Jiko Kebetulan gak punya mobilnya, jadi dia mau Beli kaosnya Gue gak punya mobilnya, tapi setelah-setelah punya Dan kita hari ini bakal jalan-jalan Di daerah Tokyo, abis dari sini Kita mau ke Shibuya Ke tempat-tempat lain juga Dan nanti finishnya Di Daikoku, kita bakal Meet up di Daikoku, sama dengan Team Zerone Japan dan Subscriber Garasi Drift, sekarang kita belanja dulu aja S15 S15 Terima kasih telah menonton! Oke kita udah sampai Daikoku sekarang, banyak banget mobil JDM disini, padahal ini hari biasa loh, ini masih hari Selasa bukan weekend, dan kita mau lihat-lihat mobil apa aja yang keren yang ada disini, kita bahas satu-satu, tapi sayangnya Dipo lagi berhalangan hadir, dia stay di rumah sakit, semoga cepet sembuh Dipo biar aktivitas kedepannya dia bisa ikut, tapi gak apa-apa kita enjoy aja disini lihat-lihat mobil keren sama tim Zerona Jepen, Dan kita juga ada tamu spesial yaitu Hirashi Roboh dan juga Rahel Cia, ikut kita jalan-jalan disini, nah disini juga ada Pawaz Reh, thank you Mas ya, jangan nganter-nganterin kita Selamat menikmati JDM Live Oke Ada mobil temen kita Hai Yato, apa kabar? Hai Apa kabar? Apa kabar? Wah, mobilnya kamu sangat keren Terima kasih Kita udah pernah nge-review mobil ini, tapi belum pernah malem-malem, kalo malem keren banget ada neonnya nyala, bener-bener kayak di film, bahkan sampai di dalam-dalamnya ada lampu neon, wow Kalo kalian mau nonton review lengkapnya langsung aja klik link disini Disini ada perkumpulan 86, walaupun cuma dua, tapi disana ada 86 yang baru, plat tombernya keren, 86, tapi ini masih standar, cuma pasang wing doang Kita muter-muter lagi aja, lihat mobil-mobil keren lainnya disini Oke, disini ada S13 yang stylenya ini pake ring, paling ring 15 atau 16 ya, bahannya tebel, jadinya kayak mobil di FR Legend, kalo belum punya velg yang gede, jadi pake velg kecil gini Lucu sih, jadi kayak mobil drag Mantap Lanjut, disini ada R33 yang GTS, tapi ini bentuknya rade cupu karena dia nggak white body Di belakang R33 ada EVO disini, EVO 8 kayaknya pake body kit Faris depannya, top Terima kasih udah mampir ya, emang kita janjian mau ketemu tadi Ini setiap hari ada kayak ginian ya mas? Setiap hari sih, disini kayak apa ya? Kayak ada event diam hari Meet up tiap hari disini, kalo gue jadi orang Jepang sih bosen Disini ada Sylvia S14 yang mirip banget sama punya om Koko, karena velgnya pake Nismo LMGT3 ya kalo nggak salah Clean banget ini, masih standaran Hari ini tuh lagi banyaknya Subaru, perkumpulannya Subaru Subaru semua rata-rata Kayaknya beda hari, beda mobilnya ngumpul Oke akhirnya kita menemukan Sylvia S15 Ini ke Sylvia nya yang punya, males ngecat Bodinya aja masih tempelan semua tuh ya Over fender nya, size skirt nya Fender depan, bahkan bemper nya masih epoxy Tapi mobil bekas kecelakaan kali ini Keren tapi tetep Hari selanjutnya dan gue udah mulai sehat Dan kita lagi ada di UpGarate sekarang buat belanja hal-hal nggak penting Ziko udah di dalam, kita masuk aja Nah ini dia, gue cariin dari tadi Jepang Si gue beli ini GDM nya Mending beli ini Shifnop Samurai Oke sambil jalan-jalan disini gue mau ngobrol sama salah satu pemenang Mas siapa namanya? Arief mas Mas Arief, congratulations sebelumnya Thank you mas Semarin berarti beli yang produk kolaborasi? Iya mas Oni ada transaksi ini Yang ini nih Di Tokopedia Zerona SGD Mantap Dan mas Arief baru pertama kali nih ke Jepang? Iya, pertama kali nih Sekali bareng emas lagi Dari semua perjalanan kita hari ini Sampai besok-besok Iya Yang paling mas tunggu-tunggu itu apa? Driftingnya kah? Drifting tadi malem sih mas, gokil tuh Drifting tadi malem? Iya Kamu tadi malem kita drift? Bukan drifting, tadi malem tuh kita kenongkrongkai Oh Gokil sih asli Itu yang paling mas tunggu-tunggu Iya Oke, tapi tenang Ntar kita bakal drifting juga Wow Bakal nonton formulatnya Bakal seru banget nih Wow, thank you Oke enjoy mas Sekarang kita enjoy dulu aja disini Siap mas Kalau ada barang-barang aneh Pokoknya jangan Gak beli Talap sih mas kayaknya Ini murah-murah banget Gila, ini tenangnya cuman berapa tadi? Cuman sejutaan gila Gak punya harga diri Hehehe Oke, kita udah selesai belanja Hari ini belanja gak banyak banget Karena gak ada parts yang berhubungan sama mobil mobil kita disini Hoki-hokian Kita belanjanya cuman ini Ini ada tutup Radiator Nismo Tangan-tangan Sama Dipo beli gak penting lagi Oke, kita udah selesai belanjanya di UpGarage Saatnya kita lanjutin perjalanan ke Nagoya Oke, akhirnya kita sampai lagi di Liberty Walk Dan kali ini kita kesini bersama... Hanna Rachel Ada Rachel juga Hanna merupakan Membalap dari Jepang Cewe juga Dan kita ajak jalan-jalan bareng ke Liberty Walk Langsung sembuh ke Liberty Walk Hehehe Jadi kalo kalian sakit Kalian pergi ke Jepang Sembuh langsung Hello Good morning How are you? Good to see you again Good to see you Hello bro Hi Nice to meet you Kembali lagi kesini Sekarang udah pake Udah sebagai owner Liberty Walk Goki ya Siap Bang Nyago Ya Tapi mereka lagi pada meeting dulu Abis ini kita mau ngobrol sama Kato dan Toshi Halo Halo Tidak 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 Ada update apa aja Ada mobil baru apa aja Disini Dan sebenernya kita udah pernah kesini juga Kalian yang belum nonton videonya Langsung aja nonton disini Kalo kemarin itu disini ada RX7M baru Ada Aventador Sekarang disini ada Supra Tapi yang menarik perhatian gue bukan ini Yaitu Ini Mini GTR pake Livery Malboro Ini lucu banget Dan ini sebenernya adalah Daihatsu Coupon Yang diganti depannya jadi pake Body kit ala R35 Terus bagian vendornya dikasih white body Ini mobil kecil tapi keliatannya jadi Gede Walaupun sebenernya ini masih tetep kecil ya Yang paling menarik perhatian gue adalah Mobil ini Akhirnya kita bisa lihat langsung di depan mata Ini mobil yang menjadi inspirasi gue di body kit Rocket Bunny gue di S15 yang Fighter Wars Inspirasi dari sini Jujur ini lebih mantep lagi paintnya Dia sampe ada kayak yang karat-karat Bahkan sampe ada yang kayak besi-besi gitu Apanya dari besi ya Oh engga ini fiber Ini fiber tapi Keliatannya kayak ada besinya Ada silver-silver yang keren banget Top Pokoknya ini Ini yang paling gokil yang ada disini Menurut gue ya Oke kita udah di bagian mobil-mobil yang dijual Dipo udah masuk duluan ke cafe Buat ngobrol sama Toshi dan lain-lain Dan by the way yang lagi dijual Ada beberapa ini ada 86 Kalo kalian penasaran sama harganya Harganya kurang lebih 500 jutaan lah ya Tapi udah white body udah Ersus Udah keren Dan ini second Lumayan mahal sih hitungannya Nih kalo kayak GTR gini udah kondisi kayak gini Ini harganya 1M Cuman udah pake Liberty Walk yang V2 Ini ada 458 yang pake Liberty Walk Silhouette Cuman kalo kita liat harganya Harganya as Nanya Mungkin karena mahal kali ya Feeling gue sih sekitar 5-6M ada ini mobil And then di bagian sini Yang paling keren adalah Taraaa R35 Silhouette Ini dijual juga Ini udah ready to drift Tapi Ersus Dan ini pake livery yang Ala-ala balapan jaman dulunya Gila keren banget ini mobilnya Ini kita udah liat juga kemarin Tapi mobil ini kemarin ada di workshop yang disana Sekarang dipajang disini So mereka tuh setiap sebulan sekali Bakal puter-puter terus mobil-mobil yang mereka punya Buat dipajang disini dan di Konternya satu lagi So sambil nungguin dipo ngobrol sama bos-bos Liberty Walk Kita langsung aja ke workshop sebelah yang ada F40 nya ya Barengan sama tim Zeron dan juga subscriber Garaci Drift Oke guys kita udah sampe di Liberty Walk Ini yang kemarin kita kesini juga Tapi ada mobil-mobil baru disini Dan kali ini private buat Garaci Drift dan Zeron Ini yang gak dibuka buat umum Karena ini weekday So langsung aja kita liat ada mobil apa aja disini ya Disini ada RWB punya Kato-san Jadi Kato walaupun dia punya Liberty Walk Dia punya RWB juga Dia sendiri yang design livery nya Dan yang keren disini Ada stiker ABWK nya Even though it's a RWB So Toshi, it's full carbon? Ya, full dry carbon Full dry carbon? All around the body? Ya, kita punya 2 full dry carbon This GTR And Ferrari 458 Challenger I'm gonna look for this car first ya So guys, ini ada R35 Dengan body kit Liberty Walk silhouette Tapi full carbon Wadah kanat depannya carbon Bodinya carbon Wah, ini keren banget Only one in the world So, I'm gonna touch The only one R35 carbon in the world And engine full HKS Okay Jadi mesinnya ini Semuanya full dari HKS guys Eh, bagian sini keren banget ya Carbon semua Kalo ada waktu ntar kita bakal review secara lengkap mobil ini Mungkin di lain kesempatan kali ya Karena disini kita cuma punya waktu dikit Kita harus pergi lagi Oh ya So, this is full carbon tuh? Ya, this is the race car But they registered it for the street Which is really unique This is.. Maybe it's not unique to Liberty Walk So, I think if I was gonna choose I'm gonna choose My favorite Liberty Walk car It would have to be this one What? Rx7? The FD, yeah I feel like it's really unique Yeah, my friend from Indonesia Have this car Same thing Oh, really? Yeah Okay, mungkin gitu aja untuk tour di Liberty Walk Miami Kalo kalian mau liat tour yang lebih lengkapnya Kita udah pernah bikin tour juga Videonya ada di atas atau di link So, sekarang kita langsung aja melanjutkan perjalanan kita Ke kota Osaka Kita mau nonton Formula Drift dari sana Dan thank you so much untuk Katosan dan Toshishan Yang memberikan kita kesempatan untuk ngeliat-liat mobil disini Oke, kita udah selesai jalan-jalan di Liberty Walk Sekarang kita udah sampe di Osaka Kita lagi ada di Mr. Hero Car Studio Tempat nyewa-nyewa mobil JDM Jadi di bawah gua ini ada banyak mobil JDM Ntar kita liat Tapi sebelumnya kita mau main go-kart dulu disini Main go-kart aja, go-kart bener Seru banget Kita mau tandem sekarang ga ya? Yuk Yuk, 3,2,1 Gagal Oke, sekarang kita udah di bagian bawahnya Jadi mobil-mobil JDM yang ada disini Semuanya bisa kalian sewa Kita lihat ya, ada apa aja? So, pertama disini ada RX7 Terus ada R34 dengan warna Midnight Purple 2 Gila, keren banget warnanya ya Dan ini semua kondisinya bagus Jadi kalian nyewa ya Bukan nyewa mobil yang ecek-ecek Ini semua kondisinya mantep Bahkan udah ada modif nih RX7 udah pake body kit RE Amemia Warna putih, simpel banget Ada sentuhan karbon Kayaknya kalo nyewa Kalo gua bisa nyewa Gua bakal nyewa ini sama ini Dan ada mobil Hachiroku Ada S2000 Ada Subaru-Subaruan disana RX7 lagi Tadinya disini ada S15 Tapi udah disewa sama bule Sewanya tuh per jam gitu Kalo gak salah Sebenernya pengen banget dari kemarin Bikin konten nyewa-nyewa mobil di Jepang Tapi masalahnya cuma satu Yaitu SIM Internasionalnya Indonesia Gak bisa dipake di Jepang Gak diakuin Karena Indonesia itu Gak ada di perjanjian Geneva So, kalo kalian mau nyewa mobil disini Kalian harus bikin SIM Jepang dulu Atau bikin SIM Malaysia Nah itu yang lagi mau gua lakuin Dibulan depan gua mau bikin SIM Malaysia Biar bisa nyetir mobil Jepang Biar bisa nyewa mobil-mobil yang ada disini Dan mungkin gitu aja Jalan-jalan kita hari ini Seru banget Kita udah kena goya To Osaka Dan langsung aja Kita cut besok Kita mau nonton Formula Drift Di Okeyama Let's go guys Gokil Sekarang kita udah sampe guys Di Okeyama Circuit Buat nonton Formula Drift Dan kita nyampe lumayan telat juga Ini 32 besarnya udah mulai Dan kalo kualifikasi sebenernya udah mulai dari kemarin-kemarin Tapi kita baru dateng tuh di hari Minggunya Kita mau nonton sampe final Dan kalo ada kesempatan nanti kita mau masuk ke Pedoknya juga Mau ketemu temen-temen kita dari Jepang Dan dari Brazil juga ada temen kita Dan ya kita sekarang enjoy aja hari ini Ini pertama kalinya gua nonton Formula Drift di Jepang Tapi sayangnya Dipo lagi-lagi gak bisa ikut hari ini Dia harus silahat di rumah Oke jadi circuitnya kayak gini guys Start dari sini Gelok ke sana Kalo dari atas kurang lebih kayak gini Kayak disini Pucing-pucing Labar Dan Kesana finish Nah walaupun kita nonton langsung Kita tetep nontonnya streaming Karena disini gak ada LED apa-apa Kita gak bisa tau apa yang terjadi Bahkan disini komentatornya bahasa Jepang Ente yang ngerti gak? Hai Wafari Mas Hai Gue gak paham Gak bisa tau apa yang terjadi Siapa yang menang aja gak tau Tapi yang jelas disini enjoy banget Karena gak pernah gua ngeliat drifting sekenceng ini Ini masuknya aja kurang lebih itu di 150 km per jam Sambil menunggu babak 16 besar mulai Kita lagi mau jalan-jalan dulu Di pedok Lihat mobil-mobil keren disini apa aja Langsung disambut sama RX-7 Good Ride Ini RX-7 nya bodi kita sama kayak yang dipake sama Matt Mike Dia lumayan lebar Dan karena kaki-kakinya mungkin wise fat kali ya Ini lebih lebar lagi daripada bodinya Nih ya orang Jepang tuh baik-baik banget Ini drifternya aja bolehin anak-anak buat masuk ke dalam mobilnya Kurang baik apa coba Kita lagi coba kriminal dulu Jepang nih Masuk ke dalam pedok Ini gak tau sebenernya boleh apa-apa Tapi ini kita bisa liat langsung mobil-mobil yang ada disini Ada Supra guys Ini tapi liverynya lumayan alay sih menurut gue Can we feel Why not Wow Jadi ini mekaniknya dari Vietnam Kita bisa dikasih liat mobilnya Wow Twin turbo? Twin turbo Twin turbo 4 rotor And how much horsepower? 1000 1000 Above Wow Mobilnya sih kerennya tapi ada yang lebih kerennya Merchandise nya keren banget Your Your jacket is cool Go Go Emang orang Jepang tuh gila-gila ya Ini R35 dipake buat ngedrift sih R35 yang baru lagi Yang udah lumayan fast lift Nah disini ada S90 atau S92 yang pake Body kit HGK Dan kalo kalian liat tuh Abis run Ban-bannya Dipikir dulu Karena ada ban-ban Pisaan yang nempel di ban Oh keren gue Nah guys Ini ntar bakal jadi sponsor gue tahun depan GP Sports Ini S13 pake GP Sports Ntar SX gue yang pake GP Sports Keren ya Hai Vido Hey Vido How are you? Good luck for your top 16 Ada RC Drift disini keren keren banget Ini ada mobilnya si Masuyama Mobilnya Minowa Mobilnya Kale Tapi disini tracknya kecil banget Oke sekarang kita ada di sisi line dari circuitnya Dan langsung disambut sama Yokohama Meetup Jadi ada mobil-mobilnya Yokohama Ada mobilnya Tani Gucci Mobilnya Orido Mobilnya Tani Gucci juga disana Kita liat satu-satunya Sayang banget Dipo gak ikut Karena Dipo bangun mobil Vertex S15 tuh terinspirasi dari mobil ini Ini clean banget sih Punyanya Tani Gucci Bedanya di velgnya aja Ini pake Advan GT Dari rem aja sama tuh ya Project Mew Tapi ini ring 19 yang bikin beda Keren ya Wah Disini ada RC7 Gatau punya siapa Yang gue tau dia Ini punya Bapak M Maya Orido Punyanya Max Orido Ganteng banget Supranya Yang gue tau mobil ini ditawar sama orang Singapura Tampur 10M lebih Tapi Gak dilepas Karena ini mobil Kesayangannya Max Orido Lanjut Disini Ada Mobil Driftnya Tani Gucci Yang dipake buat show doang sih Full HKS Kita udah pernah liat juga di Tokyo Auto Salon Dan ini Yang bawa Drifter favorit gue Yaitu Nobuteru Taniguchi Main banget ya Oke Sekarang udah masuk 16 besar Ini kita beda lokasi nontonnya Kita di bagian Straight Line Kita mau liat seberapa kenceng Sekarang Mulai ngedriftnya Kira kira berapa km2 jam Lo pernah namanya disini ya Belum Gak bakal bisa gue Tapi kira kira berapa 150-160 150-160 km2 jam Gua di Bandalika tuh 120 120 pak 160 tandem lagi Damn Kita liat seberapa kenceng Seberapa jago Orang-orang Jepang disini Oke kita nonton jagoan kita nih Hiroya Minowa Lawan Hibino So gue pernah ngedrift bareng sama si Minowa ini Dan dia masih muda banget Kira-kira umurnya Minowa berapa? Masih muda banget 16? 14 tahun Seumuran Viro Dan dia sekarang itu championnya nomor satu Kalau dia menang disini Dia jadi world champion Di Pang 14 tahun Pang muda Dia kayak Minowa menang Masuk 8 besar Dan sekarang kita mau pindah tempat dulu Lihat Nonton dari sana Biar videonya bisa beda-beda Sudut pandang Terima kasih Oke kita udah pindah lokasi lagi Dan sekarang udah sampai final Yang masuk final itu adalah Kanta Dan Jagoan gua Yaitu Kale Tadi si Minowa Kalah Tapi dia tetep bisa jadi champion di tahun 2023 ini Asalkan kalo Kanta ga menang Kalo Kanta menang Kanta bakal jadi champion Lu dukung siapa? Kanta tolong Kanta Lu? Kanta dong Kanta Kalo gua Kale Kale jago banget Dia konsisten So langsung aja kita lihat finalnya Wuhuuuh Wuhuuuuh Wuhuuuuh Anjir kena tuh bumper Engga Gak Oke sepertinya si Kanta yang menang Kalau dia menang berarti dia champion Sayang banget Minowa Dan Kale tadi sayang banget Pakai melintir segala Tapi kita lihat dulu pengumumannya disitu Ya bener jagoan gue kalah Tapi gak apa-apa Congratulations buat Kanta Karena dia menjadi world champion FDJ Oke kita sekarang udah di bandara Kita udah mau berangkat lagi ke Indonesia Sayang banget kemarin gak nonton Formula Drift Gimana rasanya nonton live stream Padahal lagi di Jepang Aneh rasanya Udah sehatan ya Padahal kemarin tuh ada Tane Gucci Itu dia banyak banget yang Hal-hal yang gak Ada summit Ada dre Banyak nih temen-temen kita Seru Tapi gak apa-apa Yang penting jaga kesehatan Karena kalau jalan-jalan Sakit Jadinya kayak dipo Iya makanya Jangan kayak gue Gak seru Ya mungkin gitu aja untuk video kali ini Thank you so much Daron in Japan Atas experience yang seru banget Kita dari Tokyo Sampai ke Nagoya Sampai ke Okeyama And then Kayaknya gue mau bangun mobil Setahun depan Di Jepang Tahan depan disini Mantap Gue dukung Oke Tungguin aja Dan Keep driving safe And We'll be back But I wasn't wrong What the night 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 Oh 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 Terima kasih telah menonton